Termasuk dengan semangat untuk mencintai bumi, karena Peter, konten kita siapa lagi coba yang akan menjaga rumah besar kita ini. Dan ada banyak cara untuk cinta bumi, diantaranya reuse dan recycle untuk kurangi sampah. Nah ini ada salah satunya dengan menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah, kain-kain perca, Peter, seperti yang berikut ini. Sayangnya tayangan cinta bumi ini harus menjadi penutup kebersamaan kita hari ini. Akhir kata saya Peter Ngantung. Dan saya Anjian, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Siapa sangka kalau fes yang saya gunakan ini terbuat dari potongan-potongan kain yang tadinya sudah tidak terpakai. Tapi bukan cuma fes, masih banyak produk-produk lain yang dibuatnya dari bahan seriupah. Aneka kreasi cantik ini tak ada duplikatnya. Kenapa? Karena ragam produk ini mayoritas terbuat dari kain sisa, alias kain perca. Yang tiap potongan dan motifnya pasti berbeda. Uniknya seluruh hasil kreasi ini dibuat sendiri. Dan produknya dari yang kecil-kecil seperti aneka macam aksesoris wanita ini. Ada bros, peniti, bando, dan ikat rambut. Sampai produk berukuran besar seperti tas, dompet, sepatu, sarung bantal, dan bed cover. Mayoritas teknik yang digunakan ialah quilting, yaitu teknik melapisi beberapa kain dengan busa. Tak cukup bermodal kain percah saja, senjata utama kreatornya Metavia yaitu mengkolaborasikan ide segar dengan keterampilan tangan. Siapkan kain percah, benang, jarum, pensil, dan pola. Pertama, bentuk kain sesuai pola lalu gunting. Bentuk menjadi 10 helai. Lipat setiap helai jadi 4 bagian. Dan rangkai dengan menggunakan benang. Setelah masing-masing bagian jadi, lalu tempelkan bagian dengan lem dan pengait brosnya. Ya, brosnya jadi. Ternyata bisa bikin kayak ginian tuh dari apa aja ya, Bu, ya? Iya. Bahkan dari baju-baju yang dipakai juga kita bisa bikin. Udah jadi, bisa langsung dipakai, deh. Berawal dari keisengan, kini karya Metavia sudah mendunia. Idenya lahir dari setiap buku yang ia baca. Sebenernya tadinya iseng ya, awalnya itu iseng cuma untuk rumah aja, untuk konsumsi sendiri. Tapi kebetulan ada teman saya yang dari Badan Pengembangan Ekspor, Pak Palak namanya. Dia tuh sering main ke rumah. Dia lihat produk saya itu, apa, rumah saya itu bagus, mungkin menurut dia bagus gitu, asri gitu. Terus dia bilang, bisa nggak diproduksi, dibuat banyak gitu kan. Terus dia bilang, buat apa? Dia bilang, ini punya nilai jual loh. Akhirnya saya coba buat waktu itu, dengan koleksi pribadi ada sekitar 20 atau 25 piece deh gitu. Akhirnya dengan segitu, saya ikut pameran. Kebetulan waktu pameran itu, ada yang interest, ada orang dari Taiwan, Cotton and Boots itu. Nah, dia pesen dengan lumayan banyak. Saya bingung, waktu dia mau pesen banyak itu akhirnya saya mikir gitu. Saya bilang sama dia, saya kasih jawaban, bisa nggak dua bulan lagi. Nah, dua bulan itulah baru saya coba ngelang. Usaha daur ulang berlabel Fafa Quilts and Craft telah berjalan hampir 10 tahun lamanya. Meski diterpah masalah, Metavia justru bangkit dan terus membagi ilmu kepada murid-muridnya. Salah satunya, Herianti Hamid. Saya lihat dengan pamerannya Ibu yang waktu itu di JCC kalau nggak salah ya. Terus saya ketarik sekali gitu, pengen belajar ya. Mau belajar terus ternyata bisa, kita bisa belajar membuat ini setelah saya selama satu tahun ya. Sekarang sudah bisa membuat bros, membuat bando, ya manfaatnya ya bisa lah untuk menambah income. Harga produk kreasinya beragam tergantung tingkat kesulitan, besar kecilnya barang dan tentu dari ornamen-ornamen tambahan lainnya. Seperti bros ini misalnya harga jual mulai 8 ribuan. Dan termahal yang satu ini, bed cover. Harganya mencapai 3 juta rupiah. Bengkel produksi Metavia terletak di Taman Meruya Ilir, Jakarta Barat. Meski menggunakan kain perca, namun hasil kerajinan tangan buatannya bersaing di pasaran. Bahkan kolos-polos aja bisa dihias pakai kain perca. Dan hasilnya lebih lucu ya. Anissa Fika Sari, Nugrah Anto, Margo, melaporkan untuk Meta. Terima kasih telah menonton!